kita masuk ke video keempat ya jadi yang video pertama dan ketika tadi sudah tonton maka kita masuk ke kesimpulannya dari kita hari ini mempelajari rekristalisasi spektroskopi UV-FIS dan inframera kita sudah belajar mengenal asidasi struktur yang pada akhirnya hari ini adalah kita membahas mengenai spektra kamera yang ini ya dan sedikit mengenai UV nah untuk yang terakhir untuk yang terakhir ini saya akan merangkum semuanya satu saya ingin merangkum semuanya dalam satu whiteboard supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk memahaminya karena memang selatunya banyak dan pasti penjelasannya kurang maksimal dan juga sangat panjang agar teman-teman bisa lebih memahami maka akan saya berikan gambaran dari ini gambaran dari keseluruhan bahasan yang akan kita pelajari oke baik kita masuk ya yang pertama mengenai kristalisasi dulu yang enak kristalisasi rekristalisasi kita memiliki suatu sampel serbuk yang ternyata di dalam serbuk itu belum murni atau masih banyak pengotornya nah dalam rekristalisasi ini kita ingin melarutkan si sampel kita tadi masuk ke sini sehingga sampel itu terlarut akan tetapi agar sampel itu mudah dapat mudah didapatkan kembali maka kita harus melakukan pemilihan pelarut yang cocok untuk rekristalisasi nah pelarut yang cocok adalah salah satunya kelarutannya pas pas dalam artian sesuai yang kita tuju melarutkannya tidak terlalu mudah tetapi juga ketika kita berikan pemanasan itu dia bisa melarutkan dengan sempurna sampel yang ingin kita larutkan ya yang gak pas yang gimana contohnya contohnya ya NACL ditambah H2O nah kenapa gak cocok atau glukos sukrosa atau gula dapur ditambah H2O apakah ini cocok untuk rekristalisasi kurang cocok kenapa teman-teman bisa simpulkan sendiri ya kalau masak pakai garam kalau bikin minuman pakai gula mau berapapun kita tambahin garam dan gula di air ya nanti akan terus ini apa namanya terus menerus larut di dalamnya ketika udah dingin juga tetap gak mengkristal gitu kan nah ini yang kurang cocok yang cocok adalah ketika kita panaskan dia bisa melarutkan senyawa kita kan tetapi ketika kita mulai mendinginkan atau ingin mengambil si sampel ini sampel ini dengan mudah nanti bisa kembali mengkristal sehingga ketika kita pisahkan dengan motornya maka akan mudah digapatkan kristal kita kembali set gitu ya larut yang pertama itu kelarutannya bisa melarutkan akan tetapi tidak melarutkan benar-benar sangat mudah sekali untuk melarutkan yang kedua titik didihnya sebaiknya rendah yang ketiga adalah titik didihnya kurang dari titik leleh kenapa? karena ketika kita mendidihkan jangan sampai suhunya lebih tinggi dari titik leleh kristal kenapa? kalau memang lebih tinggi ya nanti terurai kristal kita sebelum dia sempat mengkristal atau saat proses pengkristalan malah bisa rusak gitu ya itulah konsep dari rekristalisasi dari yang tadinya kotor dalam tanda kutip ya menjadi bersih dan ini pengkotornya dibuang dipisah dipisah ya pengkotor sehingga kita hanya mendapatkan yang ini saja oke itu konsep rekristalisasi nah penjelasannya ada di video yang sebelumnya lanjut kita masuk ke spektra UV spektra UV ya daripada intinya spektra UV ketika ada suatu sampel nah ini ya ini saja panjang gelombang ya lambda kita berada di kisaran area UV yaitu sekitar 200-400an ke atas nah disini UV kalau yang ini nanti kita infrared di air nah kalau nmr itu nanti ada di area sini nmr gitu ya kita fokus ke sini dulu satu kalau ini bukan saya menjelaskan secara detailnya saya cuma menjelaskan yang ini saja oke kita lanjut ke UV UV ultraviolet yang perlu kita pahami adalah ketika kita ingin menganalisis suatu sampel dengan UV maka kita akan menembak si sampel tadi dengan sinar yang berada di area UV sehingga terbentuklah suatu kurva dimana disini ada lambda disini ada absorbansi dan suatu sampel memiliki absorbansi tertentu contohnya seperti ini yang dalam absorbansinya itu ada satu titik atau beberapa titik yang dapat kita bilang ini adalah merupakan absorbansi parmuda lambda max ya absorbansi yang lambda yang memberikan absorbansi tertinggi yaitu pada lambda max ini ya sebentar baterainya mulai loglet nanti saya ambil cas dulu jangan dialogi ambil nik Terima kasih. Apa yang kita lakukan untuk analisis, kenapa kita selalu mencari sesuatu parameternya adalah lambda max, teman-teman harusnya sudah dapat di kimia analisis, atau pokoknya analisis paramasi dan seperti-seperti itu. Nah lanjut, ketika kita bicara mengenai analisis UV dengan parameter lambda max, maka ada pengaruh dari parut atau senyawa yang kita tambahkan. Nah kedua hal ini dapat mempengaruhi spektral UV yang kita dapatkan. Nah selanjutnya mempengaruhi pergeserannya gitu ya, lambda max yang kalau lambda itu bergeser ke kanan namanya apa, hipsochromic atau patochromic dan lain-lain. Kira-kira teman-teman saya tulis di sini atau enggak ya. Oke, saya tulis aja. Aduh ya Allah. Seperti ini ya. Hipsochromic, kalau yang naik nanti bisa mengalami kenaikan namanya hiperchromic, kalau mengalami penurunan namanya hipochromic. Ini hiper, hiper, hipo, bato, hipso, gitu ya. Pengaruh dari suatu pelarut. Yang ini nanti lebih ke pemilihan pelarutnya ya. Dan senyawa yang kita, senyawa yang kita tambahkan itu dapat mengaruhi pergeseran dari lambda max itu. Nah, pergeserannya itu dipengaruhi oleh karena adanya perubahan pada senyawa, gugus yang merupakan gugus aktif untuk UV. Yaitu bagian aktif senyawa itu, chromophore dan auxochrom. Nah, chromophore dan auxochrom itu apa? Itu bisa dilihat di video sebelumnya. Tapi pada intinya kalau yang ini itu lebih ke gugus utamanya, bagian utama yang contohnya ikatan rangkap. Juga sih, kalau yang auxochrom itu gugus atau PEP, pasang elektron bebas yang berikatan dengan gugus chromophore ini. Sehingga membantu atau mempengaruhi pertambahnya intensitas dan lambdanya gitu ya. Jadi ada chromophore dan ada auxochrom. Oke, lanjut. Dengan cara itu kita bisa menilai ketika misalkan suatu, bahkan harusnya lambdanya seperti ini, ternyata ketika kita tambahkan suatu HCl atau lain-lain, ternyata malah dia menjadi seperti ini gitu ya. Nah, ketika kita tambahkan sesuatu, misal senyawa B, maka dia bisa malah di sini gitu ya, lambdanya naik. Nah, apa sih yang terjadi di sini? Artinya terjadi sesuatu pada auxochromnya dan chromophore-nya. Auxochrom dan chromophore. Nah, terjadi sesuatunya seperti apa? Ini yang harus teman-teman pelajari untuk screening kimia gitu ya, identifikasi dengan spektra UV. Akan tetapi, memang jarang ya kalau UV itu yang tentang kayak gini-gini itu jarang. Nah, nanti teman-teman cari sendiri. Jadi, contohnya ya, saya kasih contoh jurnal, nanti saya akan baca sendiri yang senyawa-senyawa ini ya, berfungsinya. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk apa? Nah, ini sama seperti tugas yang saya berikan saat screening kimia. Ya, screening. Ini mirip, karena di sini kita identifikasi secara umum. Itu kaitannya dengan UV. Kita tidak bahas terlalu jauh, hanya intinya seperti itu saja. Nah, yang paling penting dari matagul ya kita adalah yang... Kita tidak bahas terlalu jauh, tidak bahas terlalu jauh, tidak bahas terlalu jauh. Tidak tahu tadi kerekam enggak ya. Ini jaringannya. Jaringannya agak bermasalah. Lanjut ke yang ketiga. Kita masuk ke yang inframerah. Nah, disinilah kita harus lebih belajar. Ya, nanti di sini. Pada spektroskopi inframerah, ER ini berada di daerah antara tadi ya, UV, NMR, gelombang radio sekitaran sini. Kalau ini merupakan lambda dari atau panjang gelombang. Nah, ini 200-an sampai 400-an, 600 gitu. UV-fish. Kalau ada NMR yang sampai saya enggak apal berapa sini, maka inframerah adalah di sekitaran sini. Gelombang inframerah. Kita pakai gelombang di sini. Nah, konsepnya adalah ketika kita punya suatu sampel, senyawa itu kita radiasi dengan gelombang inframerah, maka pada ada yang diserap dan ada yang ditransmitkan. Maka kita akan mengukur persen transmitan yang ada di senyawa tersebut pada berbagai frekuensi. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Berbagai frekuensi. Nah, yang akan kita analisa adalah ininya. Bagian-bagian ujung dari transmitan ini yang pada frekuensi tertentu dia memberikan transmitan atau puncak-puncak seperti ini. Nah, misalkan ini contohnya 3.600. 3.600. Lalu ada yang 2.200. Ada yang 1.600. Nah, angka ini itu memiliki makna bahwa ada suatu gugus yang dapat kita analisa dari sampel kita. Karena kita kembali lagi ke awal. Karena ketika kita melakukan suatu radiasi inframerah kepada si sampel ini, maka akan terjadi contohnya sampelnya adalah metana ya. Maka akan terjadi suatu vibrasi antara ini, C dengan H ini. C dengan H ini. Ikatan kimia ini akan bergetar. Terjadi vibrasi. Karena, kenapa? Karena energi inframerah itu berada di bawah UV dan di atas NMR. karenanya NMR ini hanya kita bisa melihat inti atau spin magnetik. Kalau UV bisa sampai eksitasi. Kalau inframerah itu hanya vibrasi. Gugus. Kalau di sini hanya eksitasi. Ini sampai eksitasi elektron. Kalau naik lagi, sinar X. Sinar X. Nah, di sini bahkan bisa sampai memecah ikatan dan lain-lain. Nah, kita hanya energinya sampai sini. Karena itu, apa yang akan ada di apa yang ada di sini merupakan hasil dari pengukuran vibrasi dari suatu molekul yang ingin kita analisa. Dalam menganalisa suatu spektra inframerah, kita punya dasar tadi. Lalu selanjutnya ada banyak sekali dari mulai frekuensi 4000 sampai frekuensi 0 itu ada banyak sekali gugus-gugus yang ber-apa namanya ber-apa namanya ber-bervibrasi D, E, F, G, H, I, J dan ini banyak sekali di sini. Tapi fokus kita nanti adalah belajar di area sini. Karena dalam spektra inframerah itu ada dua area. Yang pertama area fingerprint atau sidik jari. Yang kedua adalah area yang kita sebut dengan area gugus-gugus untuk ber-vibrasi. Ini fingerprint analysis. Fingerprint itu apa? Gugus-gugus itu maksudnya apa? Silahkan lihat di videonya. Lanjut. Dan dalam menganalisa nanti yang paling utama nanti yang akan kita bahas adalah CH, lalu ada NH, ada OH. Itu karakteristiknya itu masing-masing bagaimana. Kalau CH itu ada yang stretching, ada yang bending, NH itu primer, sekunder, tersier. Lalu OH itu ada yang OH bebas, dan OH yang terpengaruh oleh ikatan hidrogen. Nah, ini punya karakteristik masing-masing dan frekuensi yang khas. Nah, target kita adalah kita memahami satu, dua, tiga, dan empat, yaitu beberapa gugus-gugus utama. gugus-gugus utama pada infra merah. Oleh karenanya kita minimal bisa membedakan ini, 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 ini dulu. Minimal seperti itu, nanti baru yang lainnya nyusul sambil terus belajar. Oke, baik. Apalagi ya. Oke, jadi pada intinya seperti itu ya. Untuk kesimpulannya tadi, kita sudah belajar UV, yaitu Lambda, Max, dan pergeserannya. lalu ada IR, yaitu frekuensi vibrasi, beserta lokasi, lokasi atau frekuensi khasnya. Lalu yang ketiga adalah rekristalisasi, yang ini pemurnian. senyawa. Oke, jika ingin lebih lanjut, lihat di video. Satu, dua, tiga. Satu ini UV, dua ini rekristalisasi, dan IR, saya lupakan rekristalisasi, satu atau dua, lalu yang ketiga ini IR, khusus membahas spektra. Kalau teman-teman mau lihat yang membahas spektra, ada di sini. Caranya gimana dan lain. Kalau basic infra merahnya ada di yang video kedua. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.